Intro Sebuah rumah makan di Kota Blitar Terhangus di lalap sinjago merah Polisi ringkus dua pelaku penadah barang curia Intro Salam jumpa pemirsa, apa kabar anda hari ini? Berita-berita teraktual dan terpercaya Akan kami rangkum dalam program Gajayanan News Selama 30 menit di depan Bersama saya Ayy Fatimah Inilah Gajayanan News Lengkapnya Intro Diduga gara-gara mengalami konsleting arus listrik Sebuah rumah makan di Kota Blitar Hangus di lalap sinjago merah Jumat pagi Hambusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar Membuat api dengan cepat berkobar Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini Namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah Beginilah kondisi rumah makan Ramayana yang berada di jalan merdeka Kota Blitar yang direlap sinjago merah Kebakaran melanda dua ruko yang menyediakan makanan khas Cina Asap tebal masih membumbung tinggi di langit pusat Kota Blitar Petugas dari PMK Baikota dan Kabupaten Blitar mengarahkan seluruh armadanya untuk memadamkan api Petugas dari kepolisian dan TNI juga bahu-membahu untuk memadamkan si jago merah Ini karena di pemilik rumah makan mengatakan Api pertama kali berasal dari atas ruko berlantai tiga Ia dan karyawan sudah berusaha memadamkan api Namun asap membumbung tinggi hingga membakar dua ruko miliknya Ia dan karyawan yang mulai datang untuk bekerja Langsung menghamburkan keluar untuk menyelamatkan diri Pertama jam berapa pagi tadi, turun itu pelangkannya ada asap di tepik-tepik Saya disangkir dulu, asap Saya suruh pegawai saya mematikan lampu yang di Kemarin ada lampu-lampu di jamur sepunga Di jamur sudah, di lihat terus Lampunya saya gak kalah, matikan ya Lampu sana Yang sini saya mati, gak tau mereka Saya yang mati yang sebelah sini, udah mati Tapi itu asapnya udah merasa Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran ini Petugas akan melakukan olah TKP Dan menunggu tim laboratorium forensik Jawa Timur Untuk menentukan penyebab kebakaran Jadi tadi kurang lebih 08.30 Kami mendapat informasi bahwa Kewamakan terangai hari ini berbakat Sehingga kami tadi langsung datang ini bersama Pemda Kita masih melihat rekan-rekanan sendiri Tapi masih belum padam Jadi betul penyebabnya kami belum tahu Tapi rencana tidak lanjut kami nanti setelah padam Kami dapat terima dari PMK Kami akan olah TKP dan kami akan masukkan ke koordinasi Dengan tim laboratorium Meski tidak ada korban jiwa Namun akibat musibah tersebut Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Dari Blitar Jawa Timur Sukoh Ramadan melaporkan Dua orang pelaku penadah barang hasil kejahatan Berhasil ditangkap petugas kepolisian Satreskrim Polres Malangkota Dari tangan kedua pelaku polisi Berhasil menyikta 90 lebih telepon gegang Yang merupakan hasil kejahatan Dua orang pelaku penadah barang hasil kejahatan Yang diringkus polisi Yakni Ismulyono berusia 31 tahun Dan Horudin berusia 35 tahun Kedua pelaku ini ditangkap di rumah masing-masing Setelah terbukti membeli barang hasil kejahatan Dari salah satu pelaku yang saat ini Masih dalam pengejaran polisi Dari tangan kedua pelaku Polisi menyikta barang bukti Berupa 90 lebih unit telepon genggam hasil kejahatan Kasetreskrim Polres Malangkota mengatakan Kedua pelaku ini merupakan residivis Dengan kasus yang sama Kedua pelaku biasanya membeli barang-barang Hasil kejahatan dari pelaku Di Jambret kemudian dijual ke penadah Atau 480 Kemudian kami amankan di penadahnya Barang buktinya HP Tapi ternyata setelah kami telusuri Juga ditemukan puluhan infon lainnya Sehingga patut kami curigai juga HP tersebut Berasal dari kejahatan Ataupun tindak pidana Kemudian dari beberapa motor yang ditampilkan Merupakan barang temuan Yang memang pada saat dilakukan Penggerbekan di tindak pidana sebelumnya Itu ada di TKP Atau di rumah tersangka penadah juga Akibat perbuatannya yang dilakukan Kedua pelaku akan dijerat dengan Pasal 363 Junto 480 Dengan ancaman kurungan penjara Di atas 5 tahun Polisi juga masih mengejar Pelaku kejahatan Yang memasuk barang-barang hasil kejahatan Kepada kedua pelaku tersebut Dari Kota Malang Amatamin melaporkan Jangan kemana-mana pemirsa Gajianan News akan kembali Setelah Pariwara berikut ini Anda kembali dalam perubahan Di program Gajianan News Perselisian lokasi pemasangan alat peraga Kampanye atau APK Berupa baliho melibatkan Kedua calon legislatif atau caleg Akibat perselisian ini Tim sukses caleg PDI Perjuangan Melaporkan kepada bawasul Kota Malang Banyaknya jumlah APK Yang memadati di setiap sudut Jalanan Kota Malang Mengakibatkan terjadinya Perselisian lokasi pemasangan APK Salah satunya terjadi Di Jalan Terusan Sulfat Kelurahan Purwantoro Kota Malang Perselisian pemasangan APK tersebut Melibatkan dua baliho caleg DPRD dari PDI Perjuangan Dapil Purwantoro Dengan baliho milik caleg DPR RI Asal Partai Demokrat Perselisian ini terjadi Akibat dari Perpindahnya baliho milik caleg PDI Perjuangan Dari tempat awal Dengan posisi berada di depan Baliho milik caleg Partai Demokrat Anggota bawaslu Kota Malang Farizal Rustam Membenarkan adanya Perselisian ini Dan bawaslu Bertindak cepat Dengan memanggil Ketua Timpah Menangan Dan hasilnya Bawaslu Memerintahkan pengembalian Posisi baliho Dengan komposisi baliho Milik PDI Perjuangan Berada di belakang baliho Milik Partai Demokrat Atau sesuai posisi semula Ada perselisihan Tentang lokasi Pemasangan alat peraga Antara caleg DPR RI Bapak Gupron Dengan caleg DPR RI Kota Malang Dapil Gedung Gandang Nomor 8 Dari PDIB Jadi laporan Dari PDIB Itu tempat Atau lokasi APK-nya itu Tiba-tiba berpindah Lokasinya Dipasang Beli caleg Demokrat Terus bikin laporan Ke Bawaslu Kota Malang Bahwa Alat peraga Kampanye dalam bentuk Banner telah dilepas Oleh Caleg Demokrat Kita proses tadi Jadi pagi tadi Kita sidang Kita panggil PDIB Dan Demokrat Tadi hadir Sekretaris DPC PDIB Kota Malang Juga hadir Ali Akbar Gupron Untuk diketahui Jumlah APK Pilek dan Pilpres Di Kota Malang Yang berbentuk Baliho Ada 4.170 buah Sementara jumlah Spanduk Sebanyak 8.500 159 buah Farizal Rustam Menambahkan Akibat dari Banyaknya APK Tersebut Bawaslu Sudah memprediksi Akan terjadi Peselisian Seperti ini Oleh karena itu Bawaslu rutin Melakukan penertiban Dari Kota Malang Amat Amin Melaporkan Hujan deras Yang mengguyur Wilayah Kabupaten Blitar Sejak semalam Menyebabkan Pemukiman warga Di tiga desa Di wilayah Kecamatan Lodoyo Terendam banjir Ketinggian air Di dalam rumah Setinggi lutut Orang dewasa Sedangkan di jalan raya Hingga mencapai 1 meter Selain karena hujan Banjir ini Juga lantaran Belum rampungnya Pengerjaan Proses normalisasi Yang dua minggu lalu Ditinjau Presiden Jokowi Beginilah kondisi jalan Di Kelurahan Suto Jayan Kecamatan Suto Jayan Kabupaten Blitar Yang terendam banjir Jalan yang menghubungkan Kelurahan Suto Jayan Dengan Kecamatan Wonotirto Terendam banjir Ketinggian air Di Kelurahan Suto Jayan Ini Mencapai 1 meter Di jalan raya Beberapa sepeda motor Yang mencoba Menrobos banjir Banyak yang mogok Tidak hanya merendam Jalan penghubung Antar desa Banjir juga merendam Rumah-rumah Milik warga Ketinggian air Di dalam rumah Hingga mencapai 10 cm Tidak hanya Ruangan rumah Kamar dan Juga dapur Juga terendam banjir Warga mengaku Banjir ini Terjadi setelah Wilayah Suto Jayan Di Kuyur Hujan Sejak sore Hingga malam Akibatnya Sungai Kedung Unut Yang sedang Dinormalisasi Dan dua minggu yang lalu Juga ditinjau Oleh Presiden Jokowi Meluber Hingga menyebabkan banjir Hujannya mulai kemarin Jam 3 sore Sampai jam 9 malam Juga merata Deras Akhirnya Tampungan air Mulai dari Bacem Suto Jayan Mudang Legi Sumber Jok Masuk kesini semua Dan akhirnya Kali buga Nggak muat Akhirnya sungainya meluap Kepala Kepala Keluran Suto Jayan Sugeng mengatakan Banjir ini Yang melanda Tiga desa Terjadi akibat Sungai yang dalam Masa normalisasi Meluber Setelah air Terhambat Banyaknya material Tiga desa Yang terendam Banjir yakni Suto Jayan Godang Legi Dan Desa Bacem Namun Untuk pemukiman Yang banyak terendam Di Keluran Suto Jayan Yang banjir Yang melanda Keluran Suto Jayan Ini ada Dua lingkungan Lingkungan Mudang Legi Dan lingkungan Suto Jayan Segini Walaupun Tidak Keseluruhan Lingkungan Itu Ya Sitar Aliran Sitar aliran Sungai Dan jalan Jalan protokol Keluran Keselatan Ini setinggi Lutut Penyebabnya Tanggul yang ada Di Sana Bungnut Itu Itu kan Sedang diperbaiki Normalisasi Itu Karena Normalisasi Belum Selesai Sehingga Sungai Ini Ter Terhalang Oleh Materialan Sehingga Meluber Ke Sawah Akhirnya Sawah Ke Sini Ke Jalan Tidak Hanya Merendam Pemukiman Rumah-rumah Warga Banjir Juga Merendam Area Persawahan Yang ada Di Wilayah Gundang Legi Dan Bacem Dihawatirkan Banyak Petani Yang gagal Panen Akibat Tanamannya Teredam Banjir Dari Blitar Jawa Timur Sukaramadhan Melaporkan Jangan Jangan kemana-mana Pemirsa Gajian Nanyis Akan Kembal Setelah Pariwara Berikut ini Pemirsa Pemirsa Tidak Pemirsa Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amirudin berjalan kaki dari Sumatera Utara untuk menemukan Nazar yang ditebusnya ketika sakit. Sebelumnya Amirudin yang setiap harinya bekerja serabutan ini mengaku mengalami sakit lumpuh pada kedua kakinya selama tujuh bulan. Namun sejak memasuki bulan November kakinya berangsur pulih. Hingga akhirnya pada tanggal 20 November ia bertekad berjalan kaki ke daerah Ketapang menyuangi untuk menemui ibunya. Selama berjalan kaki ia hanya membekal dua baju tanpa uang saku. Ia mengaku untuk makan dan minum ia dapatkan dari pemberian orang lain selama di jalan. Seperti halnya ketika sampai di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis ini, ia dibantu beberapa kelompok warga yang tergabung dalam grup Facebook melanjutkan perjalanannya menuju ke Banyuwangi. Selama di jalan, ia kerap kali diberi uang oleh seorang. Ia juga pernah dipalak oleh preman di wilayah Bandar Lampung. Sempat juga dituduh sebagai pencopen. Dari Sumatera, mau ke Banyuwangi. Kenapa? Ya dulunya saya kan pernah sakit selama tujuh bulan. Jadi kalau sakit saya itu sembuh bisa jalan sepuluh bulan lagi. Saya mau ke orang tua saya, saya jalan kaki. Berangkat dari sana kapan itu? Tanggal 20 bulan 11. Terus selama berjalan itu apa bekalnya? Ya cuman dari rumah hanya bawa pakaian dua pasang ruang. Terus sama? Ya itu aja. Wangsaku? Sama sekali gak ada. Terus untuk makan gimana Pak? Ya Alhamdulillah masih ada yang kesian orang, periara orang bisa untuk makan. Hingga kini Amiruddin sudah berjalan kaki selama 57 hari dan diperkirakan akan sampai ke Banyuwangi dua minggu lagi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Iha Nafi melaporkan. Menikmati bakmi Jawa dengan cara dibakar tentu menghadirkan sensasi tersendiri bagi penikmatnya. Sensasi itu bisa Anda rasakan jika berkunjung ke salah satu tempat makan yang berada di Jalan Jaksa Agung, Suprapto, Kota Malang. Disajikan dengan berbagai macam topping yang menariknya pastinya membuat selera makan kian memuncak. Berikut liputan untuk Anda. Menikmati jajanan bakmi Jawa tentu sudah biasa, tapi jika Anda berkunjung ke Kedai Mie Bakar Celaket yang berada di Jalan Jaksa Agung, Suprapto, Gang 1, nomor 22, Kota Malang ini, Anda akan menikmati sensasi bakmi Jawa dengan cara dibakar. Dalam proses pemasaknya sepintas tidak ada perbedaan dengan memasak bakmi Jawa seperti biasanya. Kombinasi sayuran segar, mie, dan telur dicampur aduk dengan ditambahkan bumbu khusus racikan sang pemilik. Yang membedakan adalah proses penyajiannya, di mana bakmi yang sebelumnya diolah disajikan dengan cara dibakar secara langsung di hadapan para pengunjung. Tapi ada pula mie bakar yang disajikan secara langsung tanpa dibakar di depan pengunjung. Salah satu pengunjung Alamanda Bunga mengatakan, ia merasakan sensasi berbeda saat merasakan bakmi Jawa dengan cara dibakar. Dengan kombinasi topping, daging asap, dan keju mozzarella membuat rasa mie bakar celaket semakin nikmat di lidah. Kalau selama ini sih dua kali masih angkat, kalau rasanya juga kayak kenyang, enak aja dari yang lain. Sementara itu pemilik mie bakar celaket, Atok Isminarto, mengatakan bahwa ide menjual mie bakar berawal dari ketidak sengajaan saat memasak mie yang terjatuh ke atas kompor. Lalu ia mencoba merasakan mie yang tumpah itu dan ternyata rasanya enak. Hingga akhirnya ia mencoba melakukan inovasi dari mie yang selama ini ia buat. Mie bakar itu pun ia kombinasi, ia coba kombinasikan dengan keju mozzarella, daging asap, hingga sosis. Dan kini dalam satu hari, warung mie bakar celaket milik Atok bisa menghabiskan 40 kg mie atau setara dengan 400 porsi sehari. Soalnya biru ini sebuah mini kafe yang menjual salah satu menurutnya adalah mie-mian. Kemudian ketika terjadi banyak pesanan, saya sempat grogi mungkin ya. Jadi ada mie yang di atas wajah itu tumpah atau tumpah bahasa jawabnya gitu ya. Dan saya sisihkan, saya simpan dulu. Kemudian setelah melayani customer, ada waktu luang. Saya kok merasa emang gitu loh apa ya. Sayang kalau dibuang, jadi saya coba makan. Nah ternyata mie yang kena api di kompor itu menurut saya enak dibuang. Nah dari situ saya coba. Kalau kisaran harganya sih antara 17 ribu sampai 30 ribu. Untuk menikmati seporsi mie bakar di tempat ini, harga dibanderol mulai 17 ribu hingga 30 ribu rupiah. Tergantung topping yang dipesan. Bagaimana Anda tertarik menikmati sajian mie bakar? Dari Kota Malang, Ahmad Tamin melaporkan. 30 menit sudah, saya menemani waktu Anda. Terus hasilkan kami dalam program Gajah Raja. Saya di Gajah Raja TV, lebih dekat dan inspiratif. Saya Yufatimah mewakili sekenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!